Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Makanya musik itu karena tertariklah dengan emosi, emosinya jauh lebih besar daripada musik klasik. Benar. Karena saya mulai menciptakan musik itu, saya mendapat hadiah dari opa saya, yaitu gitar. Dan opa opa itu dibelajar, dibelajar. Kemudian dia, dia memberikan hadiah gitar. Jadi saya mulai belajar gitar, autodidak. Tidak dipelajari orang, tapi dengan buku saya bisa mempelajari. Karena mungkin basic main piano klasik, sudah tahu. Jadi karena ternyata ada bakat musik, dari kecil sudah ada. Jadi saya mulai main musik. Dari main musik sendiri, main dengan band, band sekolah. Jadi kita mendirikan band, main musik. Dan jadi main musik, justru rock and roll musik. Kenapa di saat itu, di Belanda, yang membuat musik populer itu bukan orang Belanda. Tapi orang Indonesia. The Human Brothers. The Black Dynamites. The Crazy Rockers. Itu semua orang Indonesia. Dan Blue Diamond setahu juga. Ternyata, kita itu didiskriminasi oleh tokoh-tokoh Belanda. Tapi musiknya diterima. Tapi musiknya orang muda Belanda. Waduh, senang sekali. Sangat, sangat. Lebih dari The Beatles. Baik. Jadi mereka sangat senang dengan musik Indonesia. Nah, Pak Macau sebagai produser. Belum, belum. 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 Saya baru mengikuti trend itu juga. Iya. Tapi ketika menjadi seorang produser, kemudian membawai ke My Brothers. Ya. Membawai Rossi, The Blue Diamond, gitu ya. The Blue Diamond, gitu ya. The Blue Diamond. Ada juga Mr. Cavendor. Ya. Anteline. Dan beberapa orang lainnya. Kok bisa ketemu mereka? Gini. Saya... Pacaran, maksudnya, arsitek Inggris. Perempuan Inggris. Dan dia mengatakan, saya pertama kali di suatu tempat yang romantis. Di Falkenburg. Di lereng bukit. Ada rembulan bagus. Serangbulan. Saya menyanyi untuk dia. Terus dia berkira usia berapa, Pak? Usia... Sudah. Itu tahun... Tahun... Tahun 74. Jadi usia... Berapa itu? Tiga bulu lima. Tiga bulu lima. Bukan. Dua bulu lima. Ya. Itu... Tahun-tahun juga. Di mana story book? Belum, belum, belum Karena teman saya ini Dia tanya, kamu suaranya bagus Mainnya bagus, kenapa kamu tidak Bikin laku-laku sendiri Kamu kan sebagai arsitek tercipta Dia juga arsitek Jadi dia juga pencipta Tercipta laku sendiri dong Dia bilang gitu Pernah tercipta? Belum Nah, coba dong Terus saya Kena inspirasi Saya membuat 6 lagu Lagu-lagu Cinta Laku-lagu yang diciptakan Oh iya, lagu-lagu yang diciptakan Try to live and try to love Nah, try to live and try to love Harus Courtney apa pak? Try to live Try to love Try to be someone Who cares, you know Dia Laku itu Terus saya menyanyi untuk dia Aku juga Sangat senang dengan Dengan bakat baru itu Karena saya sudah Seniman dari kecil Pelukis Penis Pembuat patung Pemahat Jadi saya juga penjahit Semuanya Tapi cerita lagu pertama kali itu Nah, 6 lagu ini saya rekam Di dalam kaset Saya bawa itu ke adik saya Karena adik saya juga pengambang musik Dia bilang, oh, habiskan lagu itu Lagu-lagu itu Saya boleh pinjam Berpikir, oke, pinjam aja Terus satu kali Saya dapat telepon Telepon dari orang yang tidak saya kenal Ini Dengan Marshall Kenapa? Kamu bercakap dengan Andres Andres dari Rossi Oh, oke Saya baru saja datang dari Mori, adikmu Ya, kenapa pak? Ya, saya mendengar Nama yang kamu cipta Nama-langu itu bagus Saya mau bercakap dengan kamu Bisa enggak? Oke, sudah Dengan kenal dengan Andres Saya masuk Terjun ke dunia popular music Karena Andres sudah terkenal waktu itu Sebagai penyanyi solo Ya Jadi dia menampung saya sebagai aktif Dia bilang, suaramu bagus Saya mau kerjasama dengan kamu Sebagai aktif Nah, waktu saya terjun ke dalam dunia musik Seperti ini Dengan dia Dalam japan waktu satu tahun Saya sudah menetap Karena lagu ciptaan selanjutnya yang saya bikin The Circus Show Itu masuk ke final European Song Contest Lagu yang kedua itu Yang masuk ke kontes Eropa Lagu pertama Lagu pertama itu lagu yang dinyanyikan tadi Iya Baik Bukan ini, bukan lagi Lagu lain lagi Nah, lagunya seperti yang Aduh, sedulah lupa Itu tahun 75 Baik 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 Itu menarik ya pak Nah Anda Diajak oleh Andresoft itu Untuk menjadi artisnya dia Lalu kemudian berbalik Sebagai produser Dan Andresoft Sebagai artis Ternyata saya punya bakat Untuk menyusun Artinya Bukan hanya mengarah lagunya Tapi semua arasimen yang cocok untuk lagu itu Itu Saya juga bisa buat Jadi Karena ada 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 ciri-ciri Khas dari saya sendiri Yang disukai orang Karena menjadi hit Jadi Makaman pertama Apa ya Pak Pak Jadi ya Artinya ada Ada sesuatu dari saya Yang menarik Ada karisma seperti ini Ada karisma Jadi Bukan hanya Dari lagu Tapi dari semuanya Styling Saya Saya membuat Artis yang membawa Itu Supaya mereka juga Mendapat karisma khusus Baik Jadi mudahnya kita akan lanjutkan nanti Tapi kita harus baik dulu ya pak Tetap bersama kami ini Benar-benar dikali dengan Master Money King Di sini Restoran Terambat Kalau ada Anda datang di sini Silahkan beri saya Di Jalan Ma'akam 2 Nomor 1 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa